Lebih berat mana nih, menjadi membawa nama sebagai anak Oto Hasibuan, atau membawa nama dari suami Jessica Mila? Bagaimana cara kamu menikmati juga ini ya, sangat kasual. Iya sih, memang kebetulan suka yang simple-simple. Tapi gak ada diamond apa gitu, kayaknya cincinnya juga gak ada ya. Yaakub Hasibuan sendiri termasuk laki-laki yang percaya konsep bahwa laki-laki bisa mencintai seorang istri untuk seluruh hidupnya. Apakah kamu percaya konsep itu? Tentu, 100%. Nah itu kan ada yang dibilang di tiktok juga, katanya Oto Hasibuan tuh dikejar dengan nama Jessica. Sampai katanya mantunya pun namanya Jessica. Gue gak pernah kepikiran loh, tapi gara-gara di tiktok pada FGP, apa yang kamu pikirkan? Ini sesuatu yang coinciden, tapi... Menurut lu kalau anak gue Jessica, silahkan gak pak? Tamu aku yang kali ini, ini banyak sekali di request, terutama sama ibu-ibu muda ya. Banyak banget pada saat sang ayah ini memegang kasus yang begitu viral. Beliau ini adalah salah satu yang banyak banget menjadi sorotan dan jarang sekali. Jarang sekali, di garis bawah pada kata jarang, hadir di pemberitaan terutama podcast-podcast. Gak tau ya, ini yang pertama atau yang keseberapa kali ya. Tapi yang pasti seneng banget akhirnya, Yaakub Hasibuan, sudah hadir di sini. Anak dari Oto Hasibuan. Suami dari Jessica Mila. Lengkap ya. Lengkap. Horas Yaakub. Horas kak, halo. Horas sayang, thank you so much. Udah meluangkan waktu untuk bisa dateng. By the way ini podcast kamu keberapa sih? Ini pertama loh. Jadi bener tadi pertama. Gila, pecah telor loh akhirnya. Pecah telor, kami nanti. Sama Yaakub Hasibuan. Oke, dari namanya, orang pasti udah tau bahwa kamu adalah putra dari Amang Oto Hasibuan. Pertama-tama, berat gak untuk punya nama bahwa kamu tuh adalah anak dari Oto Hasibuan? Kalau berat tentunya pasti ya. Karena kan kita lihat kebetulan dari sisi keluarga adat. Papa juga salah satu, bisa dibilang tokoh lah di adat. Dari sisi pekerjaan juga, dia salah satu yang terbaik dalam apa yang dia lakukan, lawyering. For sure. Dari sisi, mungkin masyarakat juga banyak kenal dia. Dan jadi, mungkin kalau dibilang berat, pasti ada. Pasti ada. Tapi sih, justru itu yang memotivasi juga sih. Bahwa harus bisa lebih lagi dari dia. Oke. Dan yang bagus-bagusnya harus semua diserap dan diambil. Nah, kadang-kadang kan maksudnya gini. Untuk seorang, ya banyak orang yang bilang bahwa, Yaakub itu, karena kamu hukum juga tuh. Iya. Bener kan? Karena kan berarti kamu following the same path as your dad. Iya kan gitu. Banyak orang yang bilang, kamu adalah kaum pewaris. Karena, biar gimana pun juga, Amangoto sudah memulai duluan di bidang itu gitu kan. Could be good, could be bad. For some kids gitu. Lebih berat mana nih? Menjadi, membawa nama sebagai anak otohasibuan. Atau membawa nama dari suami Jessica Mila. Lebih berat yang mana nih? Kayaknya tergantung di mana dulu gak? Oh bener bener. Kalau di dunia perhukuman? Kalau di dunia perhukuman, udah pasti, Atas nama anak dari otohasibuan, udah pasti jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat, oke. Cuman ya, ujung-ujungnya kan sebenernya, Kalau diskusi anak jaman sekarang tuh, Selalu ngomongin tentang, Prioritasnya seperti apa, Dan, apa termnya yang biasa dipakai? Apa tuh? Anak sekarang tuh. Privileged. Privileged. Bahasa Inggris dong. Iya, iya. Tapi orang jaksel biasa ngomong. Iya, iya. Iya, artinya gini. Orang banyak bilang bahwa, It's easy for Yaakub, Untuk bisa get what he get right now. Karena, You were born with all privileges. Yang mungkin compared to, Some other kids, Tidak sebanyak kamu. Betul. Sentence itu kamu setuju atau enggak? To some extent setuju. Karena gini, Menurut aku, Privileged itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Dan itu yang harus kita gunakan, Utilize baik mungkin. Jadi kalau kita memiliki privilege, Tapi kita gak pakai, Justru kurang bijak kan. Iya, iya. Tapi bebannya yang tadi kakak bilang, Beban itu adalah, Gimana, Kalau kita sudah menerima privilege ini, Tapi ternyata, Outcome-nya, Kita gak bisa lebih hebat, Daripada yang memberikan kita privilege itu. Oke, Berarti, There's always a shadow, Selalu akan ada bayangan, Dari seorang nama besar, Oto Hasibuan, Di belakang nama Yaakub Hasibuan. Betul, Dan itu, Udah pasti melekat. Walaupun, Mungkin, Only time, Yang bisa menjawab itu kan. Iya. Kalau masalah, Aku tuh dikenal sebagai siapa, Anaknya siapa kan, Itu bukan pilihan aku. Iya, iya. Dan itu harus disyukuri, Aku mensyukuri bahwa, Aku adalah anak dari, Papa. Iya. Tapi masalah kedepannya, Apakah aku di jalur hukum yang sama, Yang kebetulan sekarang, Puji Tuhan di jalur yang sama. Tapi dari awal sih, Gak pernah dipaksa sebenarnya. Oh justru, Kan gini, Kan apa namanya, Papa tuh orang Batak. Iya. Dan beliau juga adalah, Seorang yang dalam dunia hukum, Punya nama Cukobai. Jadi gak pernah, Kamu kan siapudan loh. Iya siapudan sendiri. Siapudan yang, Gak pernah Papa bilang, Maksudnya mengarahkan deh, Paling gak kamu ke jalur hukum juga. Gak, sama sekali. Sama sekali. Jadi dari awal dulu, Pas SMA ditanya, Kok mau jadi apa? Belum tau, Anak SMA kan. Tapi kayaknya hukum seru deh. Akhirnya ambil hukum, Waktu itu, Tes di UI, Mau masuk mana? Cuma mau masuk UI, Gak mau masuk ke lain. Udah. Akhirnya tes di UI doang, Gak tes dimana-mana. Puji Tuhan masuk, Setelah mau lulus pun ditanya. Ini serius gak sih, Mau ambil hukum atau mau apa? Iya, iya. Serius, Lulus mau jadi lawyering. Dan disitu, Diam-diam udah apply di love firm lain juga. Di salah satu love firm. Dan, Udah diterima, Mulai kerja. Jadi, Aku masuk manapun, Aku apply dulu, Baru tanya ke dia, Eh aku apply disini loh, Mau kerja sendiri. Jadi gak konsultasi nanya Papa dulu? Enggak. Justru follow with your heart. Iya, karena itu kan awal-awal kan. Jadi aku pengen eksplor dulu deh. Dan disitu pun, Dia gak pernah, Kamu lulus harus masuk sini. Harus begini. Enggak. Memang dikasih kebebasan. Oke. Dan itu juga cukup, Ya cukup berbeda dari yang, Bapak-bapak, Bapak kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Jadi, Kalau dalam keseharian, Papa tuh, Seorang Otto Hasibuan, Dalam keanak-anak parentingnya, Tidak diktator? Enggak. Sama sekali. Sama sekali? Sama sekali enggak. So, What we see, Karena menurut aku, Untuk seorang lawyer, Amang Otto ini kan orangnya, Cukup chill sebetulnya. Dan kata-katanya, S for SIC, Untuk orang Batak tuh, Cukup halus ya. Walaupun memang banyak banget, Kalau udah megang kasus, Kayak kemarin soal Jessica juga. Apa namanya, Mirna gitu ya. Kasus-kasus kompisianida, Ini cukup keras gitu. Cuma maksudnya, Untuk orang Batak tuh, Cukup halus gitu. Emang tidak di-tastor, Untuk parenting anak-anak? Memang sih. Dia sangat mebebaskan, Dan justru, Mungkin banyak juga, Dilihat dari, IG KKK kali ya, Yang lebih sering, Kalau aku kan jarang upload, Tuman kakak-kak, Bahwa, Bapak orangnya ya memang, Mesra-mesra aja sama mamah, Dan memang, Ya itu apa adanya, Jadi kalau di rumah dibilang, Rada santai, Gak kayak, Gak kayak, Ya, Lawyer kan biasanya galak, Dan tugas. Ini sih sebenarnya, Bisa dibilang, Lawyer gak kayak lawyer, Kalau di rumah ya. Makanya aku pun, Yang aku bilang tadi, Gak dipaksa, Justru ditanya, Dan sampai sekarang pun, Aku sekarang kan, Lawyernya udah join sama papa sekarang, Kita panteran sama papa, Dan, Itu pun, Pilihan juga, Dia gak pernah maksa, Ayo lanjutin kantor, Ayo kamu harus disini, Gak pernah, Jadi itu yang mungkin membuat, Kita bisa lebih terbuka juga, Karena sering sharing-sharing, Menurut papa gini gimana, Menurut papa gimana gitu, Jadi gak pernah ada, Semacam burden, Justru yang di, Apa namanya, Secara tidak sengaja, Ditaruh di pundak kamu, Sebagai, Anak putra, Hatunya orang Batak gitu, Yang ibaratnya kamu rasakan, Tidak ada, Tidak ada beban sama sekali gitu, Enggak sih, Puji Tuhannya sih, Enggak, Apalagi, Ya itu kalau beban mengenai, Harusnya, Kan biasa kan, Namanya adat isti adat, Dan kebiasaan tuh, Ada yang masyarakat tuh, Lihat, Harusnya, Atau biasanya, Dan itu, Puji Tuhan, Untuk papa dan keluarga sih, Cukup terbuka, Jadi bisa sharing-sharing, Gimana menurut kalian gini, Ya, Ya, Kalau menurut kita begini, Ya kita berani ngomong, Dan itu, Dari awal sudah dibiasakan juga, Dari kecil, Dari kecil, Karena dari, Dari beliau pun sama, Mau, Ada urusan apapun, Nanya ke anak-anak dulu, Biasanya, Oh jadi bukan model yang A, Anak-anak ngikut, Lebih ke diskusi, Dia lempar justru, Wah, Eh penasaran deh, Bokap sama nyokap tuh, Sampai sekarang, Kalau di rumah masih mesra gak sih kok, Masih, 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 Terus gue, Lebih mesra kadang-kadang, Lebih mesra dari, Dari kite-kite muda-muda, Anak-anaknya, Wow, Pernanya gak, Di tengah pasti kan, Gini, Your dad itu kan, A very successful lawyer gitu, Tapi there must be, Banyak temptation, Di sekitarnya apa-apa gitu, Terus juga, Ya perempuan-perempuan sekarang kan, Some women they don't care, Apa namanya, He's married man or not gitu, Kenapa bokap tuh selalu, Gue hampir gak pernah bokap misalnya, Selalu kalau jalan sama, Ya nyokap lo gitu, Apa, Lo pernah nanya gak, Konsep pernikahan kepada bokap nyokap lo? Pernah tentunya, Dan kalau pernikahan buat mereka kan, Of course it's a one way ticket, Sudah menjadi satu, Dan ini salah satu, Nah ini mungkin lawyer-lawyer peradi, Mungkin udah tau nih, Bahwa bokap tuh salah satu, Ketua yang, Menganjurkan, Dan menginisiasikan, Bahwa acara kantor, Acara peradi, Acara organisasi, Bawa istri, Kalau bisa, Bawa istri, Justru dia sejas, Justru dia sejas, Kalau bisa, Kalau ada rapat nasional nih, Atau natal nasional, Kan banyak yang berangkatnya sendiri-sendiri, Justru dia yang awalnya bilang, Kenapa, Ini kan acara bersama, Dan, Kita kan, Keluarga, Jadi, Sejas bawa istri, Dan itu sudah mulai di apply gitu, Jadi buat dia tuh, Memang, Keluarga khususnya, Keluarga kan, Tentunya sebelum ada anak-anak kan, Mereka berdua doang kan, Jadi mereka berdua ini, Hubungannya sangat kuat, Dan itu yang, Mungkin diturunkan ke anak, Ya ya, Mudah-mudahan sih, Ya, Semua anak-anaknya bisa, Turunin-turunin terus, Karena, You guys have seen the example, Bagaimana, Mereka apa sih, Papa, Papa sama mama, Berdua sampai sekarang, Berarti mereka udah, Menikah berapa lama sih, Mereka sudah hampir, Mereka tahun 84, Berarti, 40 tahun ya, Iya 40 tahun, Oh iya 40 tahun, Oh iya 40 tahun, Oh iya, Tapi, Lu sendiri, Memang, Kan banyak orang bilang, Ah, Jangan-jangan, Ini konsep keluarga bahagia, Keluarga hasibuan ini, Misalnya ada misalnya, Hanya pencitraan, Tapi, You can say, Bahwa emang, Your family, Apa yang orang ngeliat, Mungkin di luar, That's exactly, Apa yang terjadi, Inside of the family, Iya, Banget kak, Justru mungkin, Banyak hal-hal yang lebih, Lebih, Mesra lagi, Yang orang belum, Belum liat, Malah, Papa mama gitu ya, Bagaimana mereka ngobrol, Bercanda-bercanda, Dan itu sih, Suatu, Blessing aja sih, Of course, Wow, So, Yakub hasibuan sendiri, Termasuk laki-laki, Yang percaya konsep, Bahwa laki-laki, Bisa mencintai seorang istri, For the rest of his life, Do you believe that concept? For sure, 100%, Harus, Apa karena, Melihat, Ada example, Mama papa, Atau memang, Ada hal lain yang memang, You feel that, Atau, I don't know, Sebagai anak muda gitu, Iya tentunya kan, Apalagi kalau udah nikah ya, Kalau mungkin pacaran beda cerita, Kalau udah nikah kan, Sudah diberkati, Sudah, Menyatakan janji, Di depan Tuhan, Bahwa, Dia satu-satunya sumber hidup ya, Bukan lagi pilihan sih, Yang lain-lain kan, Jadi emang cuma satu dong gak, One way ticket katanya, Yakub, Kan kalau dipikir-pikir, Bisa dua nih ya, Bisa, Orang pasti misalnya nonton, Podcast ini, Ah, Paling pencitran, Pasti ada yang ngomong gitu, Atau ada juga yang mikir bahwa, You are a very rare case, Jarang banget nih, Ada model cowok kayak kamu, Gitu misalnya, Terutama di kota-kota besar, Seperti di Jakarta gitu, Termasuk pada saat dulu, Mencari calon istri, Berarti tidak ada tuntutan, Dari keluarga hasiwan, Untuk Yakub, Sebagai anak siapudan, Siapudan itu adalah, Anak cowok hatunya, Yang membawa nama, Apa namanya, Marga ya, Tidak ada tuntutan bahwa, Kamu harus menikah dengan, Orang perempuan batak juga, Kalau itu kan, Sebenarnya lebih ke kebiasaan, Yang di seluruh, Keluarga batak, Biasanya sudah ada kan, Di awal-awal, Di awal-awal, Sebenarnya kenapa, Aku pernah nanya itu Kak, Sebenarnya, Kenapa sih, Biasanya orang batak, Harus sama orang batak, Karena biasanya pertama, Biasanya batak seiman, Biasanya, Yang kedua, Biasanya keluarganya ini, Dua keluarga ini, Sudah saling tahu, Nilai-nilai, Valus apa saja, Valus berkeluarganya sudah sama, Cukup, Apa namanya, It's quite strong, Biasanya, Jadi gak perlu dijelaskan lagi, Bahwa, Kalau mertua itu penting, Terus, Tulang itu penting, Hula-hula itu apa, Artinya, Itu kan gak perlu dijelaskan lagi, Kalau sesama, Kalau bukan batak, Harus diulang lagi, Kenapa ini, Makanya biasanya, Dicari, Kalau bisa batak aja, Biar ngerepot, Misalnya gitu, Tapi kan, Dunia ini kan, Kalau dulu mungkin gampang Kak, Dulu satu kampung semua, Soalnya, Jadi nyarinya, Tinggal ke gereja, Mungkin, Anaknya si ini, Ada tahu, Sekarang kan, Ada yang Jakarta, Ada lagi sekarang, Dengan adanya, Kota-kota besar, Luas-luas, Sudah pintar-pintar, Sekarang, Orang-orang udah tersebar, Dan itu makin sulit, Dan situ di keluarga pun juga, Dimengerti, Dan untungnya, Dari, Milanya juga, Mau belajar juga, Jadi, Kita setuju, Dengan kemampuan, Yang menurut kita penting, Yang fundamental, It's quite shocking gak, Di beginning, Untuk Mila, Jessica Mila, Mila tuh orang apa sih sebenernya? Mila Jawa Menado, Jawa Menado, Jawa Alusnya sih Jawa banget sih, Maksudnya, Mila tuh kan alus banget ya, Ini gue, Karena kita satu, Satu persekutuan doa lah, Sebutnya ya, Mungkin gampangnya, Satu gereja, Mila tuh kan alus banget, Masuk ke orang Batak, Yang gue sebenernya, Orang Batak yang, We are loud, And proud and loud, Proud being loud, Gitu loh, Ada hal-hal yang, It's quite shocking gak, In the beginning, Waktu saat lu, Mulai pacaran, Dan menikah sama Mila? Banyak sih kak, Banyak? Banyak sebenernya, Kalau pas pacaran mungkin, Belum terlalu, Karena kan masih, Masih on the surface, Belum tau dalamnya, Tapi dari prosesi-prosesi, Acara-acara, Itu banyak banget yang, Menurut kita sih lucu, Jadi, Bukan shocking yang negatif, Tapi, Buat kita jadi, Bahan ketahuan, Contoh, Misalnya, Acara adat, Acara adat, Mila, Dicubit-cubit dong, Pipinya, Sangat banyak inang-inang, Yang mungkin, Nambur-nambur, Yang mungkin belum kenal, Karena love language, Orang Batak itu adalah, Tepok, Dan cubit-cubit, Bener, Itu, Jadi, Abis lah dia, Setiap yang ngasih, Taca dulu, Astaga, Sampai akhirnya, Mungkin MC-nya kasihan, Lihat Mila, Dibilang, Namasti aja ya, Salamannya, Pas depan itu loh, Salaman kan, Itu waktu di Jakarta, Jakarta, Pas pesta adat itu, Ya gitu-gitu kan, Yang kaget ya, Tapi ya buat kita, Jadi bercandaan aja, Tapi, Maksudnya, Itu tidak menjadi trigger, Yang akhirnya membuat kalian, Jadi kayak, Apa slack, Apa segala macam, Enggak dong, Cuma mengagetkan aja, Mengagetkan, Iya, In a funny way aja, In a funny way, Right, Banyak orang yang belum tau, Karena memang kamu kan, Juga orangnya, Tadi kamu bilang, Kalau kakakak-kakak suka posting, Lu kan orangnya cukup, Cukup private ya, Jarang gak terlalu sering posting, Yang all that time pergi, Halo, Aku lagi pergi sama istri, Enggak gitu kayaknya ya, Pertama kali, Justru kalian tuh, Ketemu di mana sih, Karena, I think the first time, I met Mila tuh, Kayaknya belum, Sempet ketemu gitu, Dulu sama Mila, Tapi kayaknya belum sama Yaakob, Ya Mila kalau gak salah dulu ya, Pertama kali banget ya, And then adot sadan, On the, One of the Christmas, Gue lupa deh kok, Pokoknya, Ingat kayaknya, Yang di gunawaman ya, Iya, Yaakob itu dateng akhirnya, Eh Mila udah punya pacar gitu kan, So you guys finally, Ketemu tuh pertama di mana? Dikenalin sebenarnya kak, Jadi, Lagi iseng-iseng, Jaman sepedaan kan, Covid, Di eksplor, Lumayan nih, Gweli nih gitu kan, Mila sepeda? Enggak, Makanya aku lagi sepedaan, Ceritanya aku lagi sepedaan, Ada salah satu temen, Ada, Ada, Ada Amel waktu itu, Waktu itu Amel sering sepedaan sama Feby, Feby Rastanti juga, Jadi kita satu grup sepedaan lah, Dilihat di eksplor, Eh, Ada Mila, Tanya, Kristen gak? Eh, Kristen tuh, Oh langsung nanya, Aku nanya, Karena emang niatnya pengen serius ya, Pengen serius, Jadi kalau bisa ya seiman dong, Kristen tuh, Oh yaudah dikenalin, Dan waktu itu masih pake protokol-protokol tuh kak, Jadi gue, Bermasker loh, Ketemu sama dia pertama kali, PCR dulu sama-sama PCR, Astaga, Mengapain gue udah PCR dia, Oh gitu, Jadi ketemu PCR dulu, Atau segala macam, Tapi berarti lu udah ngeker dong, Udah dong, Kan liat, Wah oke nih, Jujur aja, Oke pengen kenalan, Tanya single gak, Sama-sama single yaudah kenalan, Kalau saat itu bilang udah, Bini orang lu mundur dong, Bercanda, Bercanda, Anaknya otohasi, Iya dong, Tapi sebelumnya udah pernah pacaran sama orang Batak? Pernah, Kurang cocok? Kurang cocok, Tapi kayaknya bukan kurang cocok karena dia Batak ya, Mungkin emang karena kurang cocok aja, Enggak jodoh lah ya, Enggak jodoh aja, Tapi sebelum ketemu sama Mila, Emang didi pria tetam, Memang mencari sosok yang ABC, Dan apakah itu ada di Mila? Kalau aku mungkin, Enggak terlalu spesifik ya, Yang penting itu fundamentalnya sama aja, Bahwa, Ya sayang Tuhan, Keluarga juga oke, Semua nilai-nilainya fundamental yang penting-penting, Tapi, Enggak terlalu detail, Kalau Mila kan seingat aku setau aku di detail, Terus sempat, Apa namanya, Di TikTok, Ini podcast, Kakak apa, Mana ya Mila lupa ya, Pokoknya Mila tuh, Sempat aku liat di TikTok banyak, Bahwa dia tuh, Sempat minta sama Tuhan, In a very detail way, Betul, Itu tau gak kalau yang Mila minta, Ada di kamu semua gak, Apa ada kurangnya? Iya, Kata dia iya, Bener-bener apa yang didoakan, Terjadi? Bener, Walaupun mungkin ada yang gak spesifik, Cuma kayak, Ada yang bilang, Sehat, Suka olahraga gitu, Kan gak bilang, Olahraganya basket sama golong, Gak bilang, Sekolah olahraga misalnya, Which is you, Sekolah olahraga dong, Iya kan, Oke, Sekarang setelah memasuki, Akhirnya, Mila berapa minggu lagi, Berarti akan, Melahirkan, Sebulan lagi kira-kira, Oh my God, How do you feel, I mean like, It's gonna be, The new season in your life, And, Kalau Tuhan ter semua berkati, Which is Tuhan akan berkati, Berarti kamu akan menjadi, Seorang ayah, Mila akan menjadi, Mama nih, Betul, Apa rasanya, Is it a mixed feeling, Happy banget sih, Happy and excited sih kak, Karena I think, Being a husband, And being a father, Is a full time job kan, Of course, Dan, Udah gak sabar aja, Kalau sekarang, Lebih ngeliatin, Udah beli-beli, Sneakers-sneakers yang lucu, Buat anak, Udah beli-beli barang-barang gitu, Kayaknya seru aja, Dan untungnya, Mila juga punya, Rasa yang sama, Dia juga excited, Dan, Walaupun aku tau, Pasti udah hamil, Besar gini kan, Pasti, Iya, Sesek lah, Cuma dianya gak pernah negatif, Jadi, Selalu positif, Jadi, Ya jadi sama-sama, Mendukung, Dan sama-sama excited, Sama-sama gak sabar, Wow, Is it a boy, Is it a girl, Is it a girl, Wow, Is it a girl, Tapi berarti ntar akan ada, Akan ada, Ini dong, Next, Pengennya boy, Pengen apa-apa ada, Orang Batak, Maksudnya pengen mencari laki-laki, Lo lebih yang santai, Iya, Yang dikasih Tuhan aja sih kak, Jadi, Kalaupun misalnya sekarang cewek, Enjoy aja dulu, Iya dong, Kala aku mungkin, Kan, Kakak, Kakak tiga cewek, Kakak tiga cewek, Jadi udah terbiasa, Hidup di antara perempuan, Perempuan-perempuan, Iya, Jadi udah terbiasa, Dan punya, Pona kan juga satu cewek, Empat cowok, Jadi emangnya, Surrounded by women ya, Iya, Nah, Banyak orang yang bilang, Kehidupan lu sama Mila itu, It's like, Cinderella stories, Itu keliatan dari luarnya, Tapi kan of course, Orang tidak tahu seragalnya, Mungkin in Christianity, Kita sebutnya, Orang tidak tahu apa, Yang menjadi salib kalian berdua, Betul, For some people, It might seem, A little bit unfair, Karena Mila cantik, Terkenal, Dapet suami yang ganteng, Dua-duanya sehat, Langsung hamil, And then mertuanya sayang, And then very, Ya berkecukupan, Berkelimpahan secara materi, Tapi apa seragal yang, Kalian hadapi, Yang mungkin netizen juga ngeliatnya, Bahwa pasti deh, Kita juga punya perjuangan, Dalam kehidupan kita gitu, Iya, Iya, I think sih, Aku sama Mila sama-sama percaya, Bahwa hubungan itu apapun, Khususnya berkeluarga, Atau hubungan suami istri ya, Khususnya, Itu kan, Harus diperjuangkan juga, Harus berani belajar, Berani sharing, Dan buat kita juga, Awal-awal, Banyak, Susahnya juga Kak, Susah dalam arti, Banyak ketidakcocokan, Banyak yang butuh alignment gitu, You and Mila? Iya dong, Tentunya, Walaupun, Makanya tadi dibilang, Dari luar, Semua baik, Ya puji Tuhan, Baik dalam arti, Bukan 100%, Of course, Jadi banyak juga yang, Menurut kamu gini, Menurut aku gini, Gimana baiknya ketemunya misalnya, Dan itu kan, Bukan suatu hal, Yang bisa diselesaikan sekali, Udah pasti nanti, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Down the road, Sekarang, Anak bakal baby, Nanti anak bakal teenager, Nanti bakal apa, Pasti banyak lagi, Pelajaran-pelajaran baru lagi, Dan itu, Kita belajar bagaimana, How to resolve a problem, Dan itu yang menurut kita, Salah satu, Yang sangat membantu sih, Kita udah belajar, Oh kalau, Contoh, Kalau lagi ada yang capek, Satu, Yaudah diskusnya nanti aja, Karena biasanya itu, Men trigger sensitivitas, Gitu ya, Oke, Tapi so far, Dari pacaran, Kan kalian gak terlalu lama, Ini pacaran, Terus sampai sekarang menikah, Ada hal yang mengagetkan, Gak pada saat memang, Katanya kalau, Pacaran itu masih, Begitu menikah, It's actual life, Hidup yang sebenarnya, Ini sepanjang kalian menikah, Setahun gak udah lebih, Hampir, Hampir, Ada hal yang mengagetkan, Gak tahu ada, Ada challenge yang cukup besar gak, Gitu, Sejauh ini sih, Kalau yang major sih, Belum ada ya kak, Mungkin karena kita, Pas pacaran juga, We took it, Pretty slow, Dalam arti, Kita ketemu intens, Tapi itu pun, Memang, Kita bilang bahwa, Kita ambil waktu ini, Untuk saling mengenal banget, Kalau memang cocok, Karena kan again, It's a one way ticket, Takutnya kan, Orang bilang, Takut salah pilih, Jangan sekarang banyak yang gitu kan, Takut salah pilih gitu, Ya kita juga punya ketakutan itu, Makanya di awal, Ya, Take the time, Kalau fundamental, Kita belisa sama, Ayo jalanin, Kalau enggak ya ngapain, Bawa waktu, Kalau udah sama-sama gede gitu kan, Sama-sama pengen berkeluarga, Pengen serius gitu ya, Pengen serius, Jadi so far setahun menikah ini, Permasalahan cuma masalah, Anduk ditaruh di tempat tidur, Cuma gitu doang, Masalah tutupan, WC yang, Gak nutup atau gak nutup, Jadi gak ada yang terlalu major gitu, Permasalahannya, Belum ada sih kak, Kalau yang terlalu major, Ya, Ya mudah-mudahan sih, Jangan ada ya, Cuma ya, Kalau bisa sih jangan ada, Tapi puji Tuhan sih, Belum ada yang terlalu major sih, Oke, Nah, Kalau kamu pribadi deh kok, Orang banyak bilang nih, Kan dari kecil, Yaakob maksudnya, Again tadi, Terlahirkan dengan banyak privilege, Hal-hal yang enak, Tapi lu pernah ngerasa susah gak sih kok, Maksudnya, Your whole life kan kayaknya, You were born with so many privileges, Apa pernah gak enaknya hidup ya, Yaakob pasti buan? Pernah gak enaknya, Pasti ada dong gak? Challenge terbesar hidup lu tuh, Apa sih kok? Challenge terbesar, Itu salah satunya ya, Sebenarnya tadi kayaknya, Dari kita bahas di awal-awal, Jadi, Gimana caranya, Biar orang ngeliat aku tuh, Sebagai Yaakob, Bukan hanya, Anak paotoasibuan, Itu juga, Cukup sulit, Itu salah satu alasannya, Kenapa dulu aku, Pas kerja pertama juga, Apa law firm gak bilang-bilang, Gak bilang-bilang, Oke, Kenapa? Kalau aku kasih tau dia, Udah pasti, Aku pas apply, Oh ini anaknya paoto, Misalnya dibantu masuk, Atau di treatnya beda, Hal gitu kan udah pasti, Melekat gitu loh, Gak bisa dipisahkan, Gak mau, Gitu, Karena, Jadinya, Jadi gak objektif kan, Satu, Dan dua, Jadi gak bisa belajar, Hal-hal yang harusnya, Aku pelajarin gitu, Misalnya harusnya, Harusnya, Gue salah, Harusnya gue dilempar binder misalnya, Karena dia tau, Misalnya anak bokap, Jadi gak enak, Tapi gak mau gitu, Padahal, Setiap pelajaran itu kan, Adalah learning, Setiap learning itu, Valuable, Gitu, Jadi takut kehilangan, Opportunity-opportunity, Yang sebenarnya mungkin, Harusnya didapat gitu, Tapi justru, Kalau lo malah, Pengennya, Orang tuh melihat lo, Memang lo adalah, The whole Yaakob Hasibuan, Gitu, Karena your whole time, Adalah lo selalu ada, Ada bayangan, Ada bayangan, Oto Hasibuan, Selalu di belakangnya gitu ya, Betul, Dan itu, Bukan suatu hal yang, Negatif, Cuman, Bagaimana, Untuk, Orang-orang juga melihat, Bahwa di luar anak, Oto Hasibuan, Ini Yaakob juga, Ada seorang pribadi, Dan itu yang mungkin, Awal-awal, Dulu, Kalau tadi kan ditanya challenge-nya, Dulu, The hardest challenge was that, Karena kebetulan juga, Sama-sama, Sekolah hukum, Sama-sama lawyering juga, Iya, Iya benar, Kenapa gak, Saat itu, Justru mengambil, Sesuatu yang totally different, With your dad, Karena emang suka sih kak, Karena emang juga suka, Dari awal gue emang suka jadi, Lawyer, Lo tertarik memang, Emang tertarik dari awal, Gila emang panggilan, Gue malah sekolah hukum, Dari awal gue, Lo sampe sekarang, Gak pernah gue pake tuh jasa, Gila emang bukan panggilan, Emang pengen tampil jiwanya, Jadi kalau lo emang panggilannya, Dulu hukum, Iya, Dan, Kebetulan, Yang membedakan sedikit, Kak, Gue sama Mbak Beh tuh, Kalau dia kan, Gak terlalu, Into entrepreneurship, Bisnis itu gak terlalu, Iya, Karena memang dari dulu, The whole life itu, Udah 40 sekian tahun, Lawyer aja terus, Iya, Sedangkan kalau aku kan, Emang agak suka entrepreneurship, Dan, Di bidang entrepreneurship, Kalau kita mengetahui, Bidang hukumnya, Kalau kita master, Di legal side nya, It's a big plus, Benar-benar, Itu membantu ya, Betul, Dan itu mengkomplement, Sekarang selama ini, Kalau ada, Ada investment, Atau ada bisnis, Dengan kita punya background lawyering, Ya sangat membantu, Dan itu jadinya, Aku lihat sebagai suatu opportunity, Dan, Ya itu, Calling nya mungkin jadi, Di situ, Dua-duanya, Gak harus pilih satu, Kayaknya bisa apa, Dua-duanya bisa jalan, Iya, Waktu pada saat, Kasusnya papa tuh, Yang kopi Sianida, Itu kan, Udah besar, And then, It's gone, Gara-gara Netflix, Ia naik lagi, It came back kan, Dan, It was like everywhere, Dan bokap, Jadi sempet podcast-podcast juga kan tuh, Iya tuh, Kemarin lama banget, Itu gimana, Banyak kan ada responnya, A, B, dan C, Banyak sekali gitu, Responnya, Nyampe ke, Nguping kamu juga gak sih, Oh nyampe, Jelas dong, Jelas, Apalagi, Mungkin, Kakak lebih tau sendiri lah, Di tiktok tuh, Sekarang cepet banget ya, Banget, Tadi gue bilang, Ntar lu di foto, Jangan ya, Cepet banget, Tiktok itu Jun, Tapi editannya, Jago-jago loh, Dan kreatif-kreatif, Jadi ya, Kemarin, Bokap, Minta tolong kita-kita juga nih, Milla juga, Kayaknya, Jadi salah satu admin, Bokap juga kayaknya, Untuk bantu liat-liat, Coba, Ini ada video ini, Yang buat siapa, Bener atau enggak gitu kan, Kadang-kadang kan, Banyak hoax-hoax juga, Jadi, Ya, Cukup, Cukup rame tuh, Liat face, Kayaknya, Hari tahun lalu ya kayaknya itu ya, November kayaknya, Yang akhir tahun lalu lah, Jadi cukup rame, Dan ya, Kita-kita juga jadi, Ingoff juga, Ikut pengaruh juga, Iya, Kalau aku kan kebetulan memang, Itu kebetulan aku, Yang saya yang saya ikutkan, Ikutan, Itu kebetulan aku, Baru lulus kuliah, Langsung masuk, Dan itu ceritanya memang, Dulu papa, Nah ini juga menunjukkan, Bagaimana papa, Interaksinya ke kita, Kita lagi makan, Ingat banget, Tadi itu di kelab gading, Tiba-tiba, Dia cerita, Tadi ada orang tua, Dari ini, Nangis-nangis, Dateng, Anak yang ditangkep, Gini-gini, Gimana, Menurut kalian, Kita bantu gak, Gitu, Nanya ke semua, Keluarga, Awalnya, Itu, Banyak keluarga bilang, Aduh itu yang lagi rame, Karena membunuhkan, Membunuhkan, Udah deh, Mungkin, Lengkel aja lah, Kita mau jalan-jalan juga kan, Akhirnya, Karena aku sendiri, Waktu itu sama, Salah satu kakak, Juga orang hukum sih, Cuma aku yang lagi panas-panasnya, Pengen lawyering, On fire gitu ya, Dia kasih berkas, Nih, Berkas, Kamu lawyer kan, Kamu baca aja dulu, Jadi kamu yang dikasih berkas, Sudah pelajarin, Nanti besok, Come to me lagi, Kita ngobrol lagi, Wow, Pelajarin, Tebel banget nih segini nih, Bukannya, Segini, Satu binder, Dua binder kali itu, Total, Aku pelajarin, Aku lihat, Wah, Ini harus dibantu, Akhirnya, Pas aku bilang bahwa, Ini oke, Dan kita harus bantu, Yang lain juga akhirnya setuju, Udah, Gitu, So you told you that, Dan ya mungkin papa juga punya tergerak aja, Tapi, Dia pasti, Betul, Involving you ya, Iya, Semua, Jadi pas aku bilang bahwa, Legally speaking, I think, She is, Innocent, And we should help her, Yang lain mungkin kakak-kakak juga, Sama juga, Pandapannya, Dan akhirnya mungkin, Itu meng-confirm lah, Iya, Iya, Keputusan, Keputusan dia untuk, Oke, Kita ambil, Gak usah jadi liburan, Pokoknya ini dulu, Prioritas, Jadi, Depending liburannya, Dan akhirnya, Handle that case, Nah itu kan ada yang dibilang, Di tiktok juga, Katanya, Otohasibuan tuh, Dikejar dengan nama Jessica, Sampai katanya, Mantunya pun, Namanya Jessica, Gue gak pernah kepikiran loh, Tapi gara-gara, In that sense, Di tiktok pada FGP, What do you think about that, It's something coincidence, Tapi, Menurut lo, Kalau anak gue Jessica, Viral gak pak? Surrounded by Jessica ya? Viral kali ya? Wow, Gak maksudnya, Dari sebuah banyak perempuan, Kok bapak lo, Bisa punya mantan, Namanya Jessica Mila juga, Jessica juga gitu loh, Itu juga, Masih misteri tuh, Buat gue sebenarnya, Masih misteri, Tapi lo jadi sadar, Anjir kok bener deh gitu, Kayak, Oto diskejar nama Jessica, Ibaratnya gitu, Surrounded by nama Jessica, Tapi anak-anak nama Jessica, Gak? Gimana saya? Kan ini, Ya kalau di Indonesia kan, Mungkin masih berjalan, Tapi kan, Kalau ini gara-gara sekarang, Sibuk dengan Pilpres, Kan kita lupa nih, Bukan lupa sih, Maksudnya kayak, Fokusnya gitu, Udah seperti apa sih? Memang, Ada suatu prasus hukum, Yang lagi kita jalanin, Ada beberapa laporan-laporan, Yang lagi, On going, Di polisian, Kita mau menunggu itu dulu, Selesai, Ada beberapa tahap, Baru kita mau ajukan PK lagi nanti Kak, Oke, Jadi, Hopefully, Apapun itu yang diperjuangkan, Semoga ada titik terangnya gitu ya, Hopefully, Nah, Ini kan, Apa namanya, Dengan sekarang, Gue gak tau, Beberapa kali kemarin, Nge-MC untuk salah satu paslon, Kan bokap selalu di depan tuh, Gila, Kebetulan, Bokapnya Yaakub itu, Sama papa aku tuh, Dulu mereka satu, SMA, SMA satu siantar, SMA satu siantar ya, Betul, SMA satu siantar, Jadi, Apa namanya, Kemarin aku lagi nge-MC, Untuk acara alumni mereka, Memang harus aku, Akuin bahwa, Yorda tuh salah satu yang, Masih paling sehat gitu, Karena my dad kan sekarang, Lagi struggling dengan Parkinson, Gitu, Beliau, Usianya sekarang, 60, 55 ya Kak, 69, 69, Hampir 70, Tahun ini, Tapi, Puji Tuhan masih sehat ya, Bapak ya gitu, Apa namanya, Sekarang tiba-tiba, Kemarin aku lagi nge-MC, Dan Bapak ada di depan nih, Gitu, Apakah memang sekarang, Papa tuh, Menjadi ikutan juga, Tim, Ya bisa sebut, Misalnya, Whatever you call it lah, Tapi, Memang ikut pada salah satu paslon juga, Iya, Memang dia di situ Kak, Iya, Oke, Memang dia salah satu tim ya, Kamu sendiri gimana, Ikut juga, Kalau aku kan, Aku kan, Non parta ya, Dan, Kalau lawyering ini kan, Adalah profesi yang, Independent, Enggak kerja buat pemerintah, Jadi sebenarnya, Kalau, Dibilang politik itu, Kita bebas lah, Mau dukung siapa aja, Itu gak ngalahi aturan, Gitu, Tapi kalau, Aku sendiri kan, Mungkin Kamel tau, I have a legal tech startup, Yang memang, Itu, Tujuannya adalah, Untuk mendigitalisasi, Semua, Legal services, Dan kita setuju banget, Bahwa penggunaan, AI, Dan machine learning itu, Adalah, Sangat penting, Dan, Hal kayak gini, Kayaknya, Ada salah satu paslon, Yang sangat, Cocok di hatimu, Cocok di hati, Dan memang, Visinya, Sesuai lah, Sama, Kita-kita ini, Yang muda-muda, Itu karena memang, Papa, Is there, One of them, Atau memang, Kamu memang, Tetap juga, Lu bisa, Bisa bertentangan, Dengan your dad, Oh bisa banget, Bisa banget, Bisa banget, Kalau gak salah, Pilgup, Pilgup beda, Pilgup yang terakhir, Atau yang sebelumnya deh, Beda satu rumah, Satu rumah beda, Dan itu, Memang, Bukan menjadi masalah, Justru kita, Kita ketawain gitu, Ya pesta demokrasi, Terus serang memilih siapa, Jadi sesuatu yang berwarna, Di rumah gitu ya, Sangat berbeda, Dengan kebanyakan, Bapak-bapak orang Batak ya, Bapak lo ya, Dia, Gue nanya ya, Karena kan gak tau, Ini bapak-bapak orang Batak, Beda-beda, Tapi biasanya, Kalau yang, Laula ya, Old school, Bapak-bapak orang Batak itu, Mereka adalah, Bapak-bapak yang sangat, Sayang dan cinta, Pada anak-anaknya, That's for sure, Mereka mendingan gak makan, Tapi anak gue sekolah, Karena buat mereka, Pendidikan itu nomor satu, Dulu jaman gue, Awal-awal pengen jadi artis, Bapak gue tuh bingung, Apa sih kau berartis-artis, Apa sih kau tuh, Mau jadi punya radio, Gak masuk di otaknya, Makanya gue harus sekolah hukum, Betul, Nah, Tapi banyak bapak-bapak orang Batak, Jaman dulu, Yang tidak affectionate, Kepada anaknya, Artinya gak, Mereka gak ngerti, Bahasa kasih anak, Terus dipeluk, Ya at least my dad ya, Tapi kalau you're dad tuh, Yang begitu, Yang ada bahasa kasih, Affectionate, Apa namanya, Sentuhan gitu-gitu gak sih, Kok? Iya sih, Dia sangat, Love language-nya juga, Dia lumayan physical task juga sih, You're dad, Iya, Jadi dia, Makanya kalau ketemu, Sering ketemu di, Ketemu di mana gitu, Pasti peluk, Cium anak-anaknya, Dan itu hal yang biasa gitu loh, Dan mungkin karena dia, Dia ke nyokapnya gitu, Keikut tuh, Turun ke anak-anaknya gitu, Dan jadi sering, Dulu sering banget, Kalau gak salah, Jaman dulu sih, Belum ada tiktok, Tapi dia pernah jalan sama, Kakak gitu, Berdua, Numo, Pelukan, Mungkin ada orang lihat, Mungkin pasti orang kira, Wah ini sama siapa nih, Padahal sama kakak gitu, Jadi karena sama kakak lo, Papa tuh pelukan gitu loh, Pelukan, Pelukan, Dan itu memang hal yang biasa, Dan memang, Memang, Ya gitu, Kita berkeluarga memang, Sedeket itu, Bapak lo bukan SMA1 sih, Antar kali SMA1, Kok bapak gue gak ada pelukan sih, Maksudnya, Dia menyukai anaknya, Tapi, Kayaknya orang Batak tuh, Kadang-kadang some of them ya, Gak semua, Kayak kaku gitu loh, Kalau sama bapaknya, Memang itu rada unik, Baik orang yang bilang, Bukan lo doang, Baik orang yang bilang, Kok, Kayak Batak bukan Batak, Iya, Iya, Udah sih, Sama anak-anak tuh yang, Bahasa kasihnya ada sentuhan, Apa segala macam gitu juga, Sama, Mungkin karena mereka berdua begitu, Ya turun deh tuh, Mungkin kalau cuma satu, Kita mungkin bisa ngikut ke yang mana, Karena dua-duanya begitu, Ya turun deh ke semuanya, Oke, Sekarang kalau lo deh, Maksudnya gini, Gala macam, Kok gue gak pernah lihat sih, Yaakub tuh ada party di luar, Atau misalnya, Sebelum namila ya, Misalnya, Ya mungkin pacaran pasti iya, Tapi kayak, Jumping from one woman to another woman, Ya namanya masih muda gitu, Kayaknya cukup teratur gitu hidup lo, How come? Memang, Satu mungkin, Karena, Aku gak terlalu suka memang, Central of attention tuh, Gak gitu, Gak terlalu extrovert hidup, Itu gak tampil ya orangnya, Gak suka sebenarnya, Jadi memang, Kalau bisa, Emang sukanya, Ya, Small circle aja, Jadi kalau ditanya, Lebih suka acara 200 orang, Atau, Kumpul 5 orang, Teman-teman deket, Mendingan 5 orang, Teman-teman deket, Kita dinner, Kita ngobrol-ngobrol, Lebih suka yang begitu, Dari dulu emang sukanya begitu, Oke, Tapi kalau ada acara, Ya ada birthday party sana, Pasti dateng lah kak, Tapi maksudnya, Kalau berparti yang apa, Yang hardcore, Gak akan ketemu tuh, Ya buat yang gak ketemu, Yang gak ketemu berarti, Kenapa sih, Maksudnya, You're very unique, Karena kan biasanya, Kalau zaman masih muda, Dan kamu juga udah punya duit, Dan segala macam gitu, Biasanya kan, Enjoy life to the max, Kenapa, Kamu tuh agak sedikit berbeda lah, Ibaratnya gitu, Tetap enjoy lah kak, Tetap enjoy, Maksudnya, Nih jangan sampai yang nonton, Nih bilang, Gue sering ketemu disini, Gak gitu, Tetap keluar, Tetap apa, Cuman dari dulu kan, Memang gak terlalu suka, Mempublicize, Lagi ngapain, Lagi dimana, Pacaran sama siapa, Harus di announce gitu, Dekat sama siapa, Emang kurang suka aja, Mengupdate, Orang-orang gitu, Kalau gak, Kalau gak perlu, Jadi memang, My circle, Can be considered, Pretty small kak, Oke, Jadi, Small circle, Tapi strong one, Gitu ya, Quality over quantity, Quality over quantity, How the way you dress juga, Ini ya, Very casual, Iya, Biasanya kan sama lawyers, Mereka tuh lebih, Kayak, Bahasa zaman dulu tuh, Necis, Azik, Necis, Nenek-nenek berangkat ke Perancis, Kalau lu kan orangnya casual banget, Nah kebetulan, Ini hari Rabu ya, Rabu tuh, WFA kak, Kantor gue semua, Oh, Tapi kalau hari-hari, Ini juga, Iya, Kalau sidang, Dan ada meeting, Jadi karena, Ini rada unik, Karena kan, Aku full time lawyer, Tapi ada legal tech startup juga, Ada entrepreneurship juga, Berapa business, Jadi ya harus pintar-pintar atur, Kalau ketemu klien, Jadi lawyer, Harus rapi dong, Tapi kalau, Tapi gak ada diamond apa gitu, Kayaknya, Cincinnya juga gak ada ya, Berlian, Apa gitu, Atau kalung, Atau anting lah gitu, Aduh gak ikutan deh, Gak maksudnya gini, Karena gue ketemu banyak, Lawyer-lawyer muda juga, Yang pastinya, Style-nya tuh, Bener-bener, Gak tau ya, Mungkin lawyer tuh sekarang, Keliatannya memang, Sangat apa sih, Bahasa sekarang tuh, Bukan net, Kalau bahasa dulu tuh net, Preppy banget gitu loh, Iya kan, Bisa ada antingnya, Atau ada apa, Rambutnya kelimis gitu, Kalau kamu kan, Very casual banget, Apa emang, Emang ya, Style kamu dari dulu, Seperti itu, Iya sih, Memang, Kebetulan suka yang simple-simple, Makanya seringnya, Klaus-klaus juga, Klaus-klaus polos, Mila tuh yang sering sekarang, Mulai, Kamu mulai, Baju kamu, Atau segala macem, Jadi kalau diamond, Kayak kalung, Atau anting, Kalau pilih asal memang, Kurang suka, Cuma suka jam tangan doang, Cuma, Itu pun juga, Ya, Ya kalau gak pake juga, Gak apa-apa, Tapi jam tangannya, Sekali jam tangan, Bisa beli banyak daya, Enggak gitu, Oke, Sama Mila tuh, Apa sih yang menjadi base, Dalam pernikahan kalian, Karena kan, As we see, Recently, Banyak sekali, I mean like, We pray your marriage, With Mila, Pastinya it's gonna be forever, Tapi apa yang menjadi dasar, Pernikahan kalian, Karena kalian berdua masih muda, Dan banyak sekali, Pada akhirnya, Di tengah-tengah perjalanannya, Banyak yang give up, Dalam pernikahannya, As for you and Mila, Apa yang menjadi konsep, Pernikahan kalian? Kalau, Dari aku sama Mila sih, Kita mencoba, Untuk bagaimana, Mengutamakan, Hubungan kita berdua, Sama Tuhan sih, Mengutamakan, Dan aku selalu bilang, Mencoba, Karena kita masih sering salah, Kita masih sering, Kadang-kadang ya berdosa, Kadang-kadang maki-maki orang, Kadang-kadang, Pasti banyak lah, Iya, Tapi bagaimana caranya, Apapun yang kita lakuin, Kalau bisa, Ya balik lagi, Kalau bisa ya, Tetap, Hubungan sama Tuhan nya, Jadi prioritas, Dan itu sih, Jujur, Cukup membantu banget sih kak, Dalam hubungan, Pernikahan kamu sekarang, Jadi kita samakan dulu, Konsep yang tadi, One way ticket, Itu udah satu konsep, Mila juga seperti itu, Sama seperti itu, Fundamental nya sama juga, Sama-sama sayang keluarga, Sama-sama orang tua, Jadi udah, Karena, Ya jujur aja kak, Banyak sekali juga, Kita ngobrol sama teman-teman, Banyak yang, Berantem karena keluarga, Karena teman, I mean you guys oke, Tapi karena keluarganya, Mungkin kurang cocok, Atau apa segala macemnya, Banyak gitu, Dan karena kita sama-sama sayang keluarga, Sama-sama, Ya itu tadi, Mengutamakan Tuhan, Jadi mungkin, Hal itu udah bukan jadi diskusi lagi, Udah bukan jadi, Potential, Disput lagi, Antara kita gitu loh, Jadi sisanya, Sisa yang minor-minor, Tinggal adjustment aja ya, Dalam pernikahannya gitu, Termasuk nanti musim baru dong, Untuk menjadi seorang ayat, Betul, Dan maksudnya, Ya, Kita masih sangat muda lah, Sebenernya untuk, Aku bisa bilang kasih advice, Jadi, Aku gak mau, Saya kasih advice, Karena kita too early, Justru harusnya aku yang minta advice, Dari kakak, Cuman, Jangan jangan minta advice, Jangan jangan, Paling gak lebih pengalaman, Jadi tau apa yang harus, Apa yang tidak, Gitu, Aduh, Gue juga paling, Advansman, Gak usah, Jangan tanya-tanya, Aduh, Tapi, Iya sih bener ya maksudnya, Tapi, Dengan konsep itu aja, Mudah-mudahan, Itu bisa menjadi, Kekuatan di awal gitu, Buat kalian, Dengan musim-musim berikutnya, Tapi apa tidak enaknya, Menjadi suami Jessica Mila, Ada gak enaknya gak, Masalah omongan netizen, Atau apa segala macem, Enggak, Kalau omongan netizen, Puji Tuhan, Netizen fans Mila, Baik-baik loh kak, Iya, Gak ada yang, Gak ada yang kayak nyinyir, Apa gitu tuh, Enggak sih, Jadi puji Tuhan itu, Cuman, Bukan gak enak sih, Cuman, Yang harus butuh adjustment itu, Adalah, Dia kan banyak, Sekali yang kenal sama dia, Iya, Yang tadinya, Kita mau private time, Berduaan mungkin, Jadi, Orang, Susah, Kalau ke mall-ke mall itu, Udah pasti, Banyak yang, Kenalin gitu kan, Tapi untungnya Milanya juga, Tidak, Against situ, Jadi dia sangat welcome, Ada orang mau foto bareng, Cuman ya, Jadi kita berdua, Harus adjust aja, Yang tadinya, Mau pure private time, Ya berarti harus pilih tempat yang lagi, Special new lah ya, Pasti ya, Kan gak biasa, Kalau dia udah artis dari kecil kan, Iya, Gitu, Kalau kita kan, Aduh, Ini banyak banget yang, Dan, Ternyata tuh, Kadang-kadang interview questions, Banyak pertanyaan yang cukup upset juga loh, Hahaha, Misalnya loh, Jadi, Jadi nanyanya kadang-kadang yang, Yang bener-bener outside the box yang, Wow, For example, Apa yang pernah, Aduh banyak lah, Banyak lah, Shocking juga, Cukup shocking, Dan, Jawabnya juga, Gelagapan, Karena gak pernah ditanya hal-hal kayak gitu, Iya, Itu loh, Dan, Ya itu harus, Harus udah terbiasa aja, Right, Apa namanya, Tapi orang kan sekarang, Dengan seenaknya kayak, Medio-in, Moto-in, Apa segala macem, Kalian misalnya lagi pergi berdua, Gitu kan, Ada selebritas yang, Gak mau, Langsung menolak gitu, Kalau misalnya diajak foto, Kalau Mila sama kamu, Oke, Oke aja sih, Menurutnya, Kita mengerti bahwa, The moment kita ke tempat public, Ya, Ya silahkan, Public mau ngapain, Ya kalau gak mau di foto, Ya kita di rumah aja, Bener, Gak usah keluar gitu, Bener, Setuju, Wow, What a perfect couple keliatannya ya, Tapi kan again, Tidak ada couple yang sempurna, Iya dong, Jauh lah, Tidak ada yang sempurna, Jadi, Lu juga jangan ekspek, Yang ngefans sama Jessica Mila, Ngefans juga mungkin sama Yaakub, Jangan punya ekspektasi, Dari harapan, Kepada mereka berdua, Karena, Of course, You will disappointed, At some point, Karena, Gak ada pernikahan yang sempurna, Gak ada pasangan yang sempurna juga, Tapi again, Kalau banyak orang yang bilang bahwa, Enak banget jadi, Yaakub Hasibuan, Hari ini gitu, I mean you get so many, Blessings from God, What would you say to them, Karena lo dapet, Istri yang, Ibaratnya bisa menerima kamu, Seutuhnya, Sayangin kamu, And then she got, Apa namanya, Segala hal yang mungkin, Banyak cewek-cewek pengen juga, And in the same time, Kamu juga dalam pekerjaan, Dan segala macem, Punya keluarga yang sangat, Everything, Everything seems very easy for you, Tapi apa yang kamu pengen, Katakan pada orang-orang yang mungkin, Punya pendapat demikian, Ya, Ya pertama puji Tuhan sih Kak, Tentunya puji Tuhan untuk itu, Yang aku lakuin sama Mila juga, Itu adalah, Kita cuma pengen, Make sure, Setiap waktu yang kita punya, Kita pake, Sebaik mungkin aja, Karena, A few while ago, Kita pernah scroll IG, Nah ini mungkin, This will, Give us some, Insights, Ada pertanyaan gini Kak, Mau gak, Dikasih, 10T Kak, 10 triliun, 10 triliun, Ya, Tapi, Cuma hidup, Satu bulan lagi, I want, Oke, Mau gak dikasih 10T, Hidup, 6 bulan lagi, No, Kalau satu tahun, Satu tahun, No, Artinya, Time itu, Jauh lebih berharga, Dari apapun itu, Jadi, Semua time yang, Kita punya, Aku salam milah, Ya, Kita pergunakan, Sebagian yang mestinya aja, Ya, Karena, Ini kan kita bisa disini kan, Karena Tuhan juga, Dikasih blessing, Ya dipake sebaik mungkin, Jadi, Kalau kita berantem, Kadang-kadang, Mainsetnya udah, Life is so short, Apanya sih berantem, Gitu, Baik-baik misalnya, Ah, Tetep gak bisa, Gua terlalu sempurna sih, Yaakob ini, Baik, Ini harus ada gue cari, Tapi ya, For sure, Nanti apalagi, When you have, Finally you have your kid, Ya, Mau dikasih 200 triliun, Juga, Ya, Dikasih, You name it, 600 triliun, You would never exchange that, For your life, Kalau lo masih bisa punya hidup, Sama anak lo, It doesn't matter, How much money, That you will get, Gak ada yang bisa, Waktu bersama dengan, Anak-anakmu, So excited ya, Dikamatan ya, Gak sabar, Thank you so much Yaakob, Thank you, Pecah telor, Akhirnya, The first podcast, Thank you so much, Aku yang ngucapin, Terima kasih sama kamu, Hopefully guys, Even though kalian bilang, Ya, Yaakob adalah kaum waris, Tetep pasti banyak hal, Yang kamu juga merintis, Ya, Dan, There must be a struggle juga, And hopefully ada value yang baik, Dalam hal pernikahan, And trying not to compare yourself, Dengan another lawyer, Including your dad juga ya, Because you run your own journey, Betul, Betul, Dan mudah-mudahan lancar nanti, Lahirannya buat Mila, Dan juga buat babynya, Baby Jessica, Hahaha, Salam buat apa ya, Oke Kak, Thank you, Thank you guys for watching, Terima kasih, You want to say something, Ya, Sehat-sehat dimanapun berada, God bless always, Always, Terlalu perfect, Thank you guys for watching, Hopefully there's a good value, Dari oblong aku, Bersama dengan, Yaakob Asibuan, Anaknya Oto Asibuan, Suaminya Jessica Villa, Hahaha, Bye guys, God bless you, Bye bye, Sampai,